Pemirsa Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan menggelar pameran produk unggulan dengan menyuguhkan berbagai macam hasil bumi dari tanah pacitan. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini juga menjadi ajang kampanye mengajak generasi muda untuk gemar bertani. Beragam hasil pertanian dipamerkan dalam ajang Basar Produk Unggulan di Alun-Alun Pacitan 29 hingga 31 Desember 2019. Pesti sidana bati berbahan limbah tempurung kelapa ini merupakan salah satu inovasi yang dicetuskan oleh PPL Dinas Pertanian Kecamatan Kebunagung. Zat pembahas mihama yang ramah lingkungan dan efisien ini diklaim dapat menghemat biaya perawatan tanaman. Inilah salah satu inovasi yang telah diterapkan oleh BPP Kebunagung dengan teknologi seperti ini. Semuanya meraget sendiri jika satu-satunya yang ada di pacitan baru BPP Kebunagung. Sebagai pestisida nabati untuk mengatasi hama penyakit. Contohnya apa saja? Salah satunya untuk menghambat pertumban jamur, juga sebagai repelen hama termasuk untuk menghalau burung seperti ini. Keuntungannya Pak dibanding pestisida yang dipasaran apa ini Pak? Yang pasti ramah lingkungan. Terus kemudian bahannya juga ada di lokasi di sekitar rumah itu juga bisa. Selain produk alat pertanian, dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Pacitan juga menyuguhkan berbagai hasil bumi dari tanah pacitan. Mulai tanaman palawija, buah-buahan, padi varietas unggul dan beragam hasil tani lainnya. Berbagai olahan berbahan-bahan tanaman pangan juga dipamerkan dalam bazar kali ini. Masyarakat bisa membeli berbagai produk yang disuguhkan dengan harga bervariatif. Selain upaya menunjukkan betapa melimpah dan suburnya sektor pertanian dan perkebunan di Pacitan, ajang pameran ini juga memberikan pasar bagi para petani untuk menjajakan hasil cocok tanamnya. Selain itu, pameran produk unggulan pertanian juga ajang kampanye untuk mengajak generasi muda gemar bertani. Sosialisasi ini ditujukan bagi kaum muda di era milenial bahwa bertani juga menjadi profesi mulia sekaligus menjanjikan keuntungan. Pengunjung membeludak di malam kedua basar ini digelar. Bupati Pacitan Indertato mengatakan produk domestik bruto pacitan saat ini disumbang sebesar 29% dari sektor pertanian. Untuk itulah pemerintah gencar mendorong bidang pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Potensi kita kan pertanian, BDRB kita 29% adalah pertanian. Karena itulah bahwa pertanian ini adalah ibu dari segala kegiatan yang ada di kaum batin pacitan. Karena itulah hal ini produk pertanian kita pamerkan semuanya agar masyarakat mengetahui bahwa ternyata pacitan punya produk yang lebih. Artinya lebih dan bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Dalam kegiatan basar ini, dispertan pacitan juga mengadakan kontes komoditi kelapa ugulan dan pemeriksaan hewan secara gratis. Agung Prawoto, JTV, Pacitan